Hai jangan lupa like komen dan juga subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau mereview nih surat dari Google Adsense yang didalamnya itu ada berupa pin-pin untuk verifikasi tapi ini sebelumnya sudah saya buka ya ini yang pertamanya itu sudah masih ada segelnya kayak gini yang di bawah kayak gini yang di samping juga ada tapi ini sudah saya buka nah untuk mendapatkan surat dari Google Adsense itu ya kalau menurut saya sih agak sulit juga sih nih soalnya saya itu mulainya dari tahun 2020 perkiraan bulan Februari kalau enggak salah nih baru 2023 saya baru dapet surat dari Google Adsense ini ini untuk mendapatkan yaitu ya ini pengirimannya itu dari tanggal berapa ya kalau nggak salah tanggal 22 Desember terus terkirimnya itu tanggal 26 27 Januari berarti satu bulan lebih tiga hari ya nah ini dari alamannya itu dari pengirimannya ini ya kalau nggak salah place return to locket bag nomor 1586 spesial project unit pos malaysia international hub pos malaysia berhad jalan kelihatan S1 ini bayaran pos jelas pos malaysia international hub ini apa ya ini dari pengirimannya ya kalau nggak salah ya nah ini untuk nama alamat pengiriman saya itu kayak gini jadi ini suratnya itu nggak pakai sampul atau kertas yang lain-lalu kertas yang lain jadi pengirimannya itu cuma kayak gini aja dari sananya itu memang kayak gini nah ini untuk di dalamnya itu sebenarnya ini agak rahasia juga sih ya saya akan buka sedikit seperti apa isi di dalamnya ya nah untuk in isi di dalamnya itu kayak gini nomor pengenal pin Google Adsense Anda selamat datang di Google Adsense akun Anda belum disiapkan untuk ikuti petunjuk untuk verifikasi alamat Anda petunjuk login ke sini login ke alamat adsense lalu disini di belakang di belakang ada nomor pin sebanyak enam digit pin tapi ini saya itu kemarin dapat teguran komunitas karena saya itu melenggar kepeduman komunitas dan selama 90 hari saya itu dapat teguran yang aktif jadi ini verifikasinya masih tetap berjalan namun pembayaran atau iklannya itu di dismonet dulu ya masih aktif cuman iklannya itu tidak bisa diputar jadi iklannya itu di video saya masih nol nggak ada pendapatan sama sekali ya ini caranya itu saya harus buat video banding nah kalau video bandingnya sudah lolos nanti bisa dimonetisasi lagi nah untuk kawan-kawan yang sudah bersusah payah berusaha tapi gagal terus jangan putus asa ya semoga tetap semangat dan semoga dapat ini dan semoga bisa menikmati hasilnya terima kasih selamat menikmati